Selain diwarnai hujan penalti yang sebagian besar disebabkan oleh masalah track limit, GP Austria 2022 juga menyisakan momen yang cukup menarik, di mana tiga pembalap peraih podium mendapatkan denda masing-masing 10.000 euro atau sekitar 150 juta rupiah karena melanggar aturan terkait prosedur setelah balapan. Beberapa hari sebelumnya, Sebastian Vettel juga dikenai denda 25.000 euro atau setara dengan 378 juta rupiah setelah dirinya meninggalkan sesi briefing tanpa izin FIA. Sementara Valtteri Bottas juga mendapatkan hukuman serupa yang nilainya lebih kecil dari Vettel, yakni sebesar 1.000 euro atau sekitar 15 juta rupiah karena pembalap Alfa Romeo melebihi batas kecepatan di Pitlane. Lantas jika melihat banyaknya uang yang diterima FIA dari berbagai macam pelanggaran yang dilakukan pembalap, sebenarnya untuk apa saja uang denda tersebut digunakan? Denda yang diperoleh pembalap F1 biasanya akan dibebankan kepada pembalap itu sendiri, tetapi tim seringkali dapat memotong gaji pembalap mereka untuk membayar dendanya. Selain itu, denda tersebut wajib dibayar dalam waktu 48 jam dengan menggunakan bentuk pembayaran apapun yang diputuskan oleh tim. Namun demikian, tim pada dasarnya dapat melakukan banding atas keputusan denda yang diterima pembalapnya, sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu untuk membayarnya. Tetapi protes dan banding apapun sebenarnya bisa menelan lebih banyak biaya hingga 6.000 euro atau sekitar 90 juta rupiah, sehingga tim biasanya cenderung menerima keputusan denda dari FIA. Selain itu, jika sebuah tim memutuskan untuk menunda pembayaran atau gagal membayar denda dalam tempo 48 jam, tim tersebut secara otomatis dapat diskors dari kejuaraan sampai mereka mampu untuk melunasinya. Di sisi lain, denda maksimum yang diberikan FIA kepada pembalap F1 bisa mencapai 250.000 euro atau sekitar 3,7 miliar rupiah. Tetapi jika yang melakukan pelanggaran adalah sebuah tim, maka denda yang lebih besar bisa diberikan. Denda terbesar yang pernah diberikan kepada tim F1 adalah sebesar 100 juta dolar atau setara dengan 1,5 triliun rupiah, yang harus dibayarkan McLaren pada tahun 2007 atas peran mereka dalam skandal Spygate. Maka yang jadi pertanyaan adalah kemana perginya uang denda F1 sebanyak itu? Apakah FIA menggunakannya untuk acara makan-makan atau sebagai ongkos pergi liburan? Pada dasarnya, uang yang dihasilkan dari denda F1 dimanfaatkan dengan baik melalui FIA Foundation, yang kemudian disalurkan ke tiga badan organisasi berbeda, yaitu dana pengembangan keselamatan, mobilitas, dan olahraga, yang semuanya berada di bawah naungan FIA. Dana pengembangan keselamatan berdiri pada tahun 2008 menggunakan 60 persen uang dari kasus Spygate Team McLaren, yang kemudian digunakan untuk meningkatkan infrastruktur keselamatan di sirkuit, seperti pemasangan tire barrier, pagar pembatas di sekeliling trek, dan penelitian uji tabrak atau crash testing mobil F1. Pelatihan yang diterima para marshal F1 juga dibiayai oleh dana ini, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan faktor safety olahraga. Namun bukan hanya F1 yang mendapatkan manfaat dari dana pengembangan keselamatan, tetapi juga mendukung pelatihan medis bagi semua yang terlibat dalam olahraga motorsport hingga level paling bawah. Di sisi lain, dana pengembangan mobilitas dipakai untuk mempromosikan inisiatif keselamatan jalan raya di lebih dari 100 negara berbeda yang melibatkan segala hal, misalnya pencegahan pemakaian handphone saat berkendara, hingga kampanye yang mendorong anak-anak untuk memakai helm ketika mengendarai sepeda ke sekolah. Sementara itu, dana pengembangan olahraga dimulai pada tahun 2014, yang menawarkan sumbangan kepada asosiasi motorsport di seluruh dunia untuk mengadakan event baru dengan harapan meningkatkan daya tarik olahraga balap. Dalam hal ini, dana tersebut telah mendanai beberapa proyek olahraga motorsport, seperti kejuaraan Formula 4 di Australia dan Amerika Serikat pada tahun 2015 dan 2016. Pastor Maldonado mungkin menjadi driver F1 yang paling berkontribusi mendonasikan beberapa gajinya untuk diinvestasikan FIA, di mana pembalap Venezuela berhasil mengumpulkan denda senilai 137 ribu dolar atau hampir 2 miliar rupiah selama karirnya. Sementara pembalap Meksiko, yakni Sergio Perez, merupakan pembalap aktif yang paling banyak menerima denda sejauh ini, dengan mengumpulkan 119 ribu dolar atau setara dengan 1,7 miliar rupiah dari 7 kali pelanggaran. Pada musim 2021, pelanggaran batas kecepatan di Pitland merupakan penyebab utama FIA menjatuhkan hukuman finansial kepada pembalap F1. Itu merupakan 70% dari semua denda yang dijatuhkan pada musim lalu, di mana sebanyak 17 dari total 24 denda diakibatkan pembalap speeding di jalur pit. Lantas, apa pendapat kalian mengenai denda penalti pembalap F1? Silakan beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!